Tentaran sakit hati karena ditagi hutang, seorang pria tega membunuh seorang wanita parubaya di Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Kurang dari 1x24 jam, usai ditemukannya jenazah Mas Ria, seorang wanita yang merupakan warga desa Kebonagung, Kecamatan Tegowano, Kabupaten Gerobogan. Aparkopolisian Polres Gerobogan berhasil mengamankan pelaku yaitu Okisa Putra yang merupakan warga Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Gerobogan. Kapolres Gerobogan mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh jajarannya, di mana perisiwa tersebut terjadi usai korban menagih hutang kepada pelaku dengan perkataan yang kurang enak, yang membuat pelaku gelap mata dan merencanakan aksi kejinya terhadap korban yang merupakan seorang renternir. Dari hasil olah TKP, kemudian ditemukan salah satu orang yang menjadi tersangka, saudara MBO. Saudara MBO ini diamankan oleh Satres Timpores Gerobogan kurang dari 24 jam setelah ditemukannya mayat korban. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tersangka, tersangka ini sakit hati kepada korban. Diketahui, korban sendiri biasa meminjamkan emas kepada sejumlah orang yang pembayarannya dilakukan secara dicicil atau diangsur. Salah satunya pada pelaku, namun karena proses pembayaran yang kurang lancar sehingga terjadi cekcok. Usai melakukan aksinya, pelaku yang merupakan buruh bangunan tersebut mengambil uang milik korban sebesar 9 juta rupiah. Uang tersebut kemudian digunakan pelaku untuk minum-minuman keras, judi dan juga karaoke. Oke, Okisa Putra yang merupakan tersangka mengatakan jika sudah merencanakan aksi tersebut sebelumnya, rasa dendam yang membuat dirinya gelap mata dan nekat mengakhiri hidup korban. Di sulang kerja, saya datang di situ ya cekcok gitu, Pak. Ya perkataannya yang nggak enak lah, Pak. Terus? Mau ngutang lagi itu gimana? Enggak, ya itu mau niatnya itu, Pak. Saya datang di situ, Pak. Niatnya apa? Ya membunuh itu, Pak. Mau bunuh? Iya. Oh, memang mau bunuh ya? Sudah membawa pisau dari rumah? Sudah, Pak. Oh, iya, iya, iya. Tahu di rumah korban sendirian tahu? Tahu, Pak. Tidak ada keluarganya? Tidak ada. Atas perbuatannya, pelaku terancam Pasal 340 Junto 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Jamaah BTC Gerobogan, Jawa Tengah